Festival Budaya Melayu ke-13 akan digelar di kota Pontianak, Kalimantan Barat dari 18 hingga 24 Oktober. Selain untuk melestarikan Budaya Melayu, festival ini juga untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda. Majelis Adat Budaya Melayu MABM Kalimantan Barat segera menggelar Festival Budaya Melayu ke-13 dari 18 hingga 24 Oktober mendatang di kota Pontianak. Festival ini berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat serta akan melibatkan seluruh pelajar sebagai peserta aktif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Rita Hastarita menyebut, festival budaya ini tidak hanya sebagai momen melestarikan budaya, namun juga kesempatan untuk mengedukasi masyarakat tentang kekayaan budaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Sementara itu, Ketua Umum MABM Kalbar, Kairil Ependi menyebut, kata libatan pelajar dalam festival ini menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan Melayu, baik itu pantun, syair, dan elemen budaya lainnya. Ini merupakan proses pengayaan dan memberi pengalaman. Jadi pengayaan informasi tentang kebudayaan itu penting. apa saja yang namanya syair, apa saja yang namanya luk sepantun, apa saja yang namanya diskusi-diskusi tentang arsitektur dan segala macamnya. Sekaligus mereka melihat langsung, jadi ini pengayaan, keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di festival itu merupakan satu internalisasi juga bagi mereka sebenarnya, yang tidak akan terlupa. Saat festival berlangsung, para pelajar akan banyak dilibatkan dalam berbagai rangkaian acara. Teknologi yang canggih dapat menjadi alat bagi generasi muda untuk memperkenalkan budaya ke dunia internasional.